Pemirsa ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI pagi tadi kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR. Pendemo menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Ribuan perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR. Pengunjuk rasa menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa yang telah lama disuarakan. Meski telah berulang kali berunjuk rasa, namun realisasinya belum ada titik terang. Sebelumnya ribuan perangkat desa menggelar aksi yang sempat diwarnai kericuhan dan tutup jalan tol. Akibat unjuk rasa ini, ruas jalan di depan gedung DPR ditutup sementara dan tidak bisa dilalui kendaraan. Mewakili atas rumah kepala desa se-Indonesia yang ada di sini, walaupun tidak seluruhnya, tetapi kami yakin ini adalah presentasi dari seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Menuntut untuk disahkannya revisi Undang-Undang yang memang menjadi tuntutan, menjadi warga kita, yaitu yang ada di desa sambirata. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini aksi ribuan perangkat desa abdesi, kita bergabung dengan Stephen Patinama yang berada di depan gedung DPR. Selamat siang Stephen, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Safa dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa benar pada Rabu pagi tadi, sekitar ribuan perangkat desa yang tergabung dari asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia bersama kelompok kepala desa lainnya dari seluruh Indonesia kembali untuk sekian kalinya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menuntut permintaan mereka yang sekian lama dituntut, yaitu revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang pada hari ini mereka inginkan untuk segera disahkan bertepatan dengan dilangsungkannya rapat paripurna yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR RI berserta anggota-anggota DPR RI pada hari ini. Untuk ribuan masa tadi mengunjuk rasa mulai sekitar pukul 8 pagi dengan orasi-orasinya yaitu ingin segeranya disahkannya permintaan mereka yaitu revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang antara lain berisi tuntutan mereka yaitu terkait anggaran desa yang ingin untuk ditingkatkan lalu ada juga perubahan masa jabatan bagi kepala desa. Untuk aksi masa sendiri saat ini berlahan-lahan sudah berakhir karena dari keterangan Ketua Umum Abdesi tadi menyampaikan bahwa tuntutan dari masa yang telah sekian lama disampaikan telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Badan Legislatif dan hanya tinggal mengunggu pengesahan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna nanti siang ini. Antara lain yang disahkan adalah masa jabatan kepala desa yang dari 9 tahun tuntutan masa diberikan sepanjang 8 tahun untuk 1 periode dengan maksimal 2 periode masa jabatan bagi kepala desa. Dan untuk anggaran sendiri telah disahkan bahwa pengelolaan anggaran desa 70%nya dikelola oleh desa dan 30% oleh pemerintahan pusat. Demikian Safa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Steven Patinama langsung dari depan gedung DPR RI dan selamat bertugas kembali.